Pukulan Naga Sakti Jilid 8. C.I.K. Taishu dan Cileng Taishu demikian cepat terjun ke dalam barisan Lohantin dan bekerja keras untuk menotok roboh semua muridnya yang gila itu satu per satu. Menanti suasana telah pulih kembali dalam ketenangan, dengan perasaan lega Chiang Bunjin dari Siaulinde itu baru tertawa sedih kepada Tiang Pek Lojin katanya. Sekarang apa yang hendak kau lakukan loh hendak masuk ke dalam kuil dan mencari jejak Tiang Khi seandainya Siaulim si benar-benar digeledah oleh Tiang Pek Lojin, maka bukan saja nama besarnya akan musnah dari dunia persilatan, mungkin keadaannya akan jauh lebih parah daripada keadaan yang dialami Partai Tian Leong Pei. Akibat tersebut tentu saja dipahami baik oleh Chi Long Sian Sumo pun Tiang Pek Lojin, sebab itu suatu pertarungan baru tampaknya segera akan berlangsung. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak terdengar Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menjerit lengking. Ketika Tiang Pek Lojin sekalian berpaling, tampaklah sesosok bayangan manusia sedang melarikan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng dari tempat itu. Dengan Gusar Boan San Siang Khoai, dua orang anak buah Tiang Pek Lojin membentak keras, kemudian segera melakukan pengejaran dari belakang. Tiang Pek Lojin sebagai seorang jago kawakan dari dunia persilatan juga cukup mengerti bahwa penculik itu bukan manusia sembarangan, sekalipun telah dikejar anak buahnya, urusan tak akan bisa dibereskan. Maka buru-buru serunya kepada ketua dari Siow Lim Pei. Anggap saja kau lagi beruntung hari ini, kita berjumpa lagi di lain waktu kemudian kepada para jago dari luar perbatasan, serunya, kalian kembali dulu ke kota Penghal untuk menunggu perintah. Ketika selesai mengucapkan perkataan itu tubuhnya telah melayang melewati dinding pekarangan. Jauh memandang ke sana, ia saksikan Boan San Siang Khoai dan orang yang dikejarnya itu telah berada dua tiga puluh kaki jauhnya dari tempat semula. Tiang Pek Lojin memang benar-benar memiliki kepandayan yang melampaui orang lain, dalam sekali lompatan tubuhnya telah berada sepuluh kaki jauhnya dari tempat semula, kemudian dalam beberapa pula lompatan kemudian telah berhasil melampaui Boan San Siang Khoai. Akan tetapi jaraknya dengan orang yang menculik Pek Leng Sian Chu masih terpau empat lima kaki. Saat itu jalan darah di tubuh Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng telah tertotok, ketika menyaksikan kakeknya melakukan pengejaran, kecuali mengucurkan air matu karena girang tak sepatah kata pun bisa diucapkan. Gerakan tubuh Tiang Pek Lojin benar-benar sangat cepat ibaratnya anak panah yang terlepas dari busurnya, dalam waktu singkat ia telah berhasil mendekati sampai dua kaki. Tapi dikala Tiang Pek Lojin hendak menerjang lebih ke depan itulah mendadak orang yang dikejar tersebut membalikan tangannya sambil melepaskan setitik cahaya putih ke belakang. Dengan cekatan Tiang Pek Lojin menyambar cahaya putih tersebut terasa benda itu sangat enteng sewaktu diperhatikan lebih teliti ternyata isinya adalah selembar kertas. Tanpa menghentikan gerak tubuhnya, Tiang Pek Lojin melanjutkan pengejarannya lebih ke depan. Tampaknya orang yang berada di depan itu ada maksud untuk membiarkan musuhnya mendekat, tapi begitu musuh tinggal satu, dua kaki dari badannya, selembar kertas segera disambitkan ke belakang. Lalu menggunakan gerakan tadi, ia merendahkan badan dan mempercepat gerak larinya sehingga meninggalkan Tiang Pek Lojin jauh di belakang sana. Tiang Pek Lojin menggertak giginya kencang-kencang, dengan mengerahkan tenaganya sebesar 12 bagian, dia mempercepat pula gerakan tubuhnya untuk melesat lebih ke depan. Gerakan tubuh orang yang berlarian di depan itu kian lama kian bertambah cepat, bukan saja Tiang Pek Lojin tidak berhasil mendekatinya lagi, malahan selisih jarak mereka kian lama kian bertambah besar. Dua sosok bayangan manusia bagaikan dua titik bintang meluncur di tengah pegunungan dengan kecepatan tinggi, puluhan li kemudian mendagak orang itu membelokan badannya menuju ke arah tanah pegunungan Thaisisan, tapi baru melewati beberapa tikungan, bayangan tubuhnya tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Sejak terjun di dunia persilatan pada puluhan tahun berselang kecuali kalah di tangan Keng Tian Gio Cuti Keng, belum pernah Tiang Pek Lojin kalah di tangan orang lain. Siapa tahu sekarang dia harus menghadapi seseorang yang lihai sekali ilmu meringankan tubuhnya, kejadian ini boleh dibilang benar-benar merupakan suatu pukulan baginya. Dia pun menyadari sekalipun dicari juga tak ada gunanya, sebab musuh telah hilang tak berbekas, akhirnya dengan mendongkol dia periksa kertas-kertas di tangannya. Ternyata di atas kertas itu hanya tercantum dua patah kata yakni, menunggu janji dilihat dari sini dapat diketahui bahwa tindakannya menculik Pek Leng Sian Chu merupakan suatu tindakan yang diputuskan secara Mendadak, dan bukan merupakan tindakan yang terencana, oleh karena belum dapat menentukan langkah berikutnya, terpaksa dia mempersilahkan Tiang Pek Lojin untuk menunggu janji setelah membaca tulisan itu. Tiang Pek Lojin menghela nafas panjang, ia mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa aku harus mencari penyakit buat diri sendiri jelas lantaran cucu kesayangannya diculik orang, dia menjadi menyesal sekali atas tindakannya memasuki daratan Tionggoan. Tapi ingatan tersebut hanya sebentar melintas di dalam benaknya, menyusul kemudian dengan sinar matu yang mencorong cahaya tajam serta mengepal sepasang tangannya kencang-kencang dia berseru, tidak. Aku tak boleh kehilangan orang ini di daratan Tionggoan selesai berkata, dengan langkah lebar dia lantas berjalan balik melalui jalan semula. Sementara itu dengan nafas terengah-engah Bu An San Siang Khoai telah menyusul ke sana, ketika menyaksikan Tiang Pek Lojin pulang seorang diri, mereka segera memahami perasaan orang tua itu, maka tak sepatah katapun yang diucapkan. Dua bersaudara cia yang berjulukan Bu An San Siang Khoai ini terhitung jago-jago lihai yang nama besarnya hanya sedikit di bawah Tiang Pek Lojin, atau dengan perkataan lain mereka masih terhitung jagoan ternama di luar perbatasan. Selama ini sikap Tiang Pek Lojin terhadap mereka juga teramat sungkan, maka setelah menyaksikan keadaan mereka itu, sambil tertawa getir di alantas berkata lebih dulu, Saudaraku, hari ini kita benar-benar jatuh kecundang di tangan orang lain siaute berdua tak ada gunanya, cuma membuat to aku risau saja kata cialok cepat-cepat dengan rikuh. Tiang Pek Lojin segera tertawa nyaring. Haaah, 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 mana bisa kusalahkan kalian berdua? Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu memang luar biasa hebatnya, mari kita pulang dulu untuk membicarakan persoalan ini lebih lanjut. Dalam perjalanan pulang, dengan murung bercampur kesal Tiang Pek Lojin berkeluh kembali, Haaah, 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 tidak kusangka BWLeng si bocah inilah yang harus menderita lebih dulu buru-buru Jika Aik Sialeng menghibur, BWLeng si bocah perempuan ini binal tapi cerdik, aku khawatir bukan dia yang bakal menderita, sebaliknya orang itu sendirilah yang bakal dibuat pusing kepala terbayang kembali ke binalan cucu kesayangannya, tanpa terasa sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, dia manggut-manggut. Yee, haaah, semoga saja bocah ini tidak memalukan kita semua katanya. Demikianlah, oleh karena keadaan yang dihadapi untuk beberapa saat lamanya tak mungkin bagi Tiang Pek Lojin sekalian untuk meninggalkan Provinsi H.O.O.L.M., Maka mereka pun berdiam di kuil Tiong Gak Byo di Bukit Tai Sisan dengan cepat kuil Tiong Gak Byo dirubah menjadi basis pertahanan para jago dari luar perbatasan untuk melampiaskan dendamnya terhadap orang-orang Tiong Goan. Sementara itu, pihak Siaw Lim Si juga tidak terima setelah menderita kekalahan Coutal itu, kecuali mengutus orang untuk menghubungi pihak Butong Pei. Mereka pun membagi surat undangan Eng Hiong Tiap kepada segenap umat persilatan untuk bersiap-siap melangsungkan pertarungan seru melawan Tiang Pek Lojin. Para jago luar perbatasan di bawah pimpinan Soh Tingguan yang ada di luar perbatasan, seperti rencana semula serombongan demi serombongan berdatangan ke kuil Tiong Gak Byo dan bergabung dengan rekan-rekannya, ini membuat kekuatan dari Tiang Pek Lojin kian hari kian bertambah besar. Selain daripada itu, terdapat pula para jago daratan Tiong Goan yang tidak puas dengan kenyataan, atau simpatik terhadap Tiang Pek Lojin tidak sedikit pula di antara mereka yang bergabung dengan pihak jago-jago dari luar perbatasan. Maka kuil Tiong Gak Byo berubah menjadi pusat kekuatan orang-orang persilatan di dunia ini, peristiwa tersebut pun menggemparkan seluruh kolong langit. Sebagai pihak lawan, kuil Xiao Lim Si pun berubah menjadi pusat himpunan para jago dari pelbagai perguruan besar. Tentu saja, situasi semacam ini bukan sesuatu yang bisa dibentuk dalam satu dua hari saja, tapi keadaan setelah satu tahun. Tiang Pek Lojin berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan sendiri, dia pun menyebar orang keempat penjuru dunia untuk mencari jejak Peleng Sian Juso Bwe Leng. Oleh karena pelbagai alasan inilah sekalipun antara pihak Tiong Gak Byo dengan kuil Xiao Lim Si terjadi perang dingin, pertempuran berdarah belum pernah sampai terjadi. Yang lebih aneh lagi adalah surat yang diterima Tiang Pek Lojin ketika Peleng Sian Juso Bwe Leng terculik tempoh hari, tulisan menunggu janji tersebut ternyata tetap merupakan menunggu janji, sama sekali tiada kabar berita yang baru. Tentu saja selama masa tersebut juga merupakan suatu masa lenyapnya Tiang Khi dari dunia persilatan. Padahal kalau dibicarakan sebenarnya, pertikaian antara jago-jago luar perbatasan dengan daratan Tiong Goan hanya dibebaskan. Oleh hilangnya Tiang Khi, jadi seandainya Tiang Khi bisa muncul kembali dalam dunia persilatan siapa benar siapa salah pun segera akan terbukti. Sebab itulah baik pihak Xiaolin dan Butong, maupun pihak Tiang Pek Lojin seringkali murung dan kesal karena Tiang Khi tidak berhasil ditemukan. Terutama sekali pihak Xiaolin dan Butong Pei, semua harapan mereka hampir boleh dibilang tertumpu di atas pundak Tiang Khi. Mereka beranggapan asal Tiang Khi sudah munculkan diri, maka Tiang Pek Lojin tidak akan mempunyai alasan lagi untuk bercokol di dalam daratan Tiong Goan. Maka kedua partai besar itu segera mengutus orang-orangnya untuk mencari jejak Tiang Khi. Ketika gagal menemukan jejak pemuda itu, mereka mengalihkan perhatiannya pada sisa anggota Tiang Leong Pei dengan harapan bisa menemukah beberapa buah berita tentang jejak si anak muda itu. Kejadian aneh memang seringkali bisa dijumpai di kolong langit, selama hampir 20 tahun lamanya, Anak murid Tiang Leong Pei tercerai berai dalam dunia persilatan, dicemoh orang, dihina dan dipandang hina orang, tak seorang pun yang memperdulikan nasib mereka. Tapi sekarang, dikala semua orang mencari mereka, ternyata seorang manusia pun tidak berhasil ditemukan. Hal ini bukan berarti anak murid Tiang Leong Pei sudah punah dari dunia persilatan adalah disebabkan murid Tiang Leong Pei sudah tak berani muncul kembali di dalam dunia persilatan. Sebab setiap kali ada orang berhasil menemukan seorang anggota Tiang Leong Pei, secara tiba-tiba saja orang itu lenyap tak berbekas tak ketahuan rimbanya, Bayangkan saja bagaimana mungkin anak murid Tiang Leong Pei berani munculkan dirinya lagi di depan dunia persilatan. Maka mereka semakin merasakan kejamnya dunia, meski jagad itu luas namun sudah tiada tempat berpijak lagi bagi mereka, demi menyelamatkan diri, mau tak mau terpaksa mereka harus menyembunyikan diri agar jangan sampai tertimpa bencana. Dengan punahnya anak murid Tiang Leong Pei, orang pun mulai mengalihkan perhatiannya pada Tiang Hitif Itkoh di Kota Waim, dalam anggapan mereka sudah tentu Tiang Leong Geros yang ada di rumah. Tapi laporan yang kemudian diterima pihak Xiaolin Pei dan Butong Pei adalah kosongnya rumah yang dinamakan rumah nomor satu di kolong langit itu. Tiang Leong Geros yang seakan-akan ikut musnah pula dari dunia ini. Orang menjadi curiga bercampur kecewa semua orang bertanya-tanya kenapa Tiang Leong Pei bisa lenyap dengan begitu saja? Dalam suasana yang serba kalut inilah, tiba-tiba di puncak Wong Soat Hang di Bukit Umusan berdirilah sebuah organisasi yang dinamakan Ban Seng Kiong, cuma kemunculannya tidak terlalu diperhatikan orang, sebab segena perhatian orang telah tertarik oleh ketegangan yang berlangsung antara pihak Xiaolin Si dengan pihak Tiang Gak Beliung. Maka Ban Seng Kiong pun muncul dari celah perhatian orang, dengan cepat kekuasaan mereka membentang dari wilayah Kang Lam sampai ke Kang Pak. Siapakah pemilik dari istana Ban Seng Kiong? Tak seorang pun yang tahu dan tak seorang pun yang menyelidiki, sebab sekalipun ada yang melakukan penyelidikan juga belum tentu bisa memperoleh kabar berita apa-apa. Ketegangan antara Xiaolin Si dan Tiong Gak Beliung tak mungkin bisa dibiarkan berlangsung terus, akhirnya suatu bentrokan kekerasan sudah pasti akan terjadi. Maka Tiang Pek Klojen telah mengirir sepucuk surat tantangan kepada pihak Xiaolin Si untuk melangsungkan penyelesaian atas pertikaian mereka pada dua bulan mendatang, tepatnya bulan 8 tanggal 15. Ketika berita ini tersiar dalam dunia persilatan, seluruh dunia terasa menjadi gempar. Para jago persilatan berdatangan dari empat arah delapan penjuru dan bersama-sama berangkat menuju ke bukit. Tiong San hari itu, di depan loteng penerima tamu yang paling besar dan paling baik di kota KHO Cong, tiba-tiba muncul seorang gadis baju merah yang menggembol pedang serta seorang lelaki bermuka merah yang menyelipkan sebuah kampaknya di pinggang. Gadis berbaju merah itu mempunyai tubuh yang kecil mungil dan berparas muka cantik jelita. Sebaliknya lelaki bermuka hitam itu berbadan kekar dan tegap. Ketika kedua orang itu melakukan perjalanan bersama, terlihat sesuatu ketidakserasian yang menyolok sekali. Sepasang kawan yang tak serasi ini berdiri agak lama di tengah jalan sambil mengawasi loteng mingpengelo tersebut, kemudian lelaki bermuka hitam itu menegur, Hei, pelayan, dalam kota KHO Cong ini, rumah penginapan manakah yang termasuk rumah penginapan terbaik suaranya keras bagaikan geledek dan sangat menggetarkan perasaan setiap orang. Pelayan itu cepat-cepat lari menghampiri lelaki itu dan sambil munduk-munduk sahutnya, Toh Ayah, tetap sekali bila kau bertanya kepada hamba, siapa lagi yang tidak tahu kalau rumah penginapan paling besar dan paling baik di kota KHO Cong ini adalah LNG Pengelo? Apakah kau ingin kamar kelas 1? Silahkan masuk, silahkan masuk. Lelaki bermuka hitam itu tidak memperdulikan ucapan pelayan itu, dengan merendahkan suaranya dia berbisik kepada si Nona berbaju merah yang berada di sisinya. Nona, bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Nona berbaju merah itu tidak menjawab, hanya mengangguk lirih, gayanya sangat sok. Saat itulah lelaki bermuka hitam itu baru berseru dengan suara kasar dan keras, semua penginapan akan Toh Ayah Borong. Tapi, dalam penginapan kami seluruhnya terdapat 36 buah kamar, kau, maksudnya hanya berdua saja masa memerlukan kamar sebanyak itu? Belum lagi pelayan itu menyelesaikan kata-katanya, lelaki bermuka hitam itu sudah melototkan matanya besar-besar, dengan sinar mata setajam semilu dia menatap wajah pelayan itu lekat-lekat, kemudian tukasnya, kau khawatir Toh Ayah tak sanggup membayar dari sakunya. Nona, dia mengeluarkan seketing emas yang memancarkan cahaya kuning yang amat menyilaukan mata. Seketika itu juga sepasang mata pelayan itu terbelalak lebar-lebar, cepat dia membungkukan badan dan mengambil emas tersebut. Lalu setelah dijilat teriaknya sambil melompat, emas, emas. Betul-betul emas murni menyaksikan sikap serta tingkah laku dari pelayan itu, lelaki bermuka hitam tadi segera tertawa seram, dengan gaya lebih sok dan suara yang kasar teriaknya. Anggap saja emas itu sebagai uang muka, semua kamar di penginapan ini Toh Ayah borong. Setiap orang yang berada di penginapan ini pun harus diusir keluar waktu itu. Seng pelayan sedang memegang emas murni itu sambil melamun, tapi setelah mendengar ucapan tersebut, dia baru tersentak bangun dari mimpinya. Sebagai pedagang tentu saja ada peraturan sebagai pedagang, tentunya dia tak berani menyalah hitamu yang datang lebih duluan. Maka sambil meringis katanya, Toh Ayah, Toh Ayah, hamba, hamba, akan berusaha untuk menjaga ketenangan di sini, begitu Toh boleh bukan kembali lelaki bermuka hitam itu melototkan matanya bulat-bulat, serunya, pokoknya Toh Ayah hanya tahu akan memburong semua kamar yang ada di rumah penginapan. Ucapan ini, cepat bawa nona melihat kamar, siapa tak mau pindah, suruh dia datang mencariku sesungguhnya ucapan tersebut boleh dibilang terlalu mencari menangnya sendiri. Seketika itu juga terdengar ada orang tidak puas, sambil tertawa dingin serunya, dunia saat ini sudah berubah menjadi dunia apa? Benar-benar manusia tak tahu diri siapa itu bentak lelaki bermuka hitam itu dengan seramnya, cepat menggelinding keluar dari dalam rumah penginapan itu segera berjalan keluar seorang sastrawan berusia pertengahan, sambil tertawa dia menjawab, setan jelek dari mana yang berani berkoak-koak di sini, sikapnya jumawa sekali, kepalanya mendongakan ke atas dan sama sekali tak pandang sebelah mata pun kepada orang lain. Ucapan ini, setibanya di depan pintu penginapan, dia baru mengalihkan sorot matanya ke wajah orang itu. Kontan saja kata-kata makian selanjutnya tidak mampu dialanjutkan lagi, dengan badan gemetar dan kata-kata yang tersendat-sendat serunya, oh oh ha. Rupanya hek, hek bin bupah, manusia bengis bermuka hitam, cutai hiap, siau, siau seng oh tian tak tahu kalau kau, kau yang datang, harap sedih dimaafkan hek bin bupah cuti go segera mengayunkan ujung bajunya dan melemparkan sastrawan berusia setengah umur itu ke tengah jalan, kemudian bentaknya dengan suara keras, Enyah kau dari sini, hari ini aku orang secu tidak punya kegembiraan untuk mengumar amarah denganmu cepat-cepat. Sastrawan setengah umur itu mengiakan berulang kali, dengan menggelinding sambil merangkak dia segera melarikan diri dari tempat itu. Sastrawan setengah umur itu sebenarnya merupakan seorang jago persilatan yang tersohor dalam dunia persilatan, Orang menyebutnya sebagai imyang sem, kipas imyang, oh tian, kalau dibandingkan dengan hek bin bupah meski kalah setingkat, Tapi setelah dia melarikan diri terbirit-birit siapa lagi yang berani membangkang? Maka serentak semua orang berseru, dia adalah hek bin bupah cutai hiap, maka satu demi satu pun mereka pindah dari rumah penginapan tersebut secara sukarlah. Sudah semenjak 10 tahun berselang hek bin bupah cuti gou terjun ke Arna Persilatan, belum lagi umurnya mencapai 30 tahun, Namanya sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan, siapapun menaruh tiga bagian rasa jari kepadanya. Tak lama, dari ujung jalan sebelah depan sana terdengarlah suara roda kereta yang bergema datang. Dengan cepat hek bin bupah cuti gou serta nona berbaju merah itu membereskan pakaiannya dan berdiri keren di situ sambil menunjukkan sikap hendak menyambut kedatangan tamu. Sebuah kereta besar berwarna hijau, didampingi 24 orang nona berbaju merah serta 20 orang lelaki berbaju ringkas berhenti di depan pintu penginapan. Tirai kereta disingkap dan pelan-pelan berjalan keluar seorang gadis berbaju hijau. Tiba-tiba saja semua orang merasakan matanya menjadi silau, lalu seruan tertahan berkumandang dari sekitar sana. Oh, cantik benar gadis berbaju hijau itu bukan cuma cantik saja bahkan dari sekujur badannya seakan-akan memancar semacam daya hidup yang segar. Daya hidup tersebut bisa membuat seorang kakek tua renta yang loyok pun segera merasakan dirinya jauh lebih muda berapa tahun setelah melihatnya. Tapi kalau dilihat dari gayanya sewaktu turun dari kereta, dengan cepat mendatangkan pula kesan bahwa nona itu masih kecil dan belum tahu urusan, dengan langkah yang santai dia melompat masuk ke dalam rumah penginapan tersebut. Seorang nona berbaju merah segera menghampirinya sambil berbisik. Kiong Chu, kalau jalan jangan terlalu tergesa-gesa, jangan sampai dilihat orang lain sebagai suatu lelucon. Nona berbaju merah itu hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang. Dengan cepat dia membawa nona berbaju hijau itu menelusuri serambi dan menuju ke halaman belakang. Di halaman belakang sana terdapat tiga buah bangunan yang mungil, bunga yang indah tumbuh di mana-mana, suasana amat tenang dan nyaman. Setelah berada dalam bangunan mungil itu nona berbaju hijau itu baru buru-buru melepaskan selembar topeng kulit manusia, kemudian sambil menghembuskan nafas panjang keluhnya, benar-benar menyesakan nafas paras mukasi. Nona berbaju hijau itu setelah melepaskan topengnya ternyata tiga bagian lebih cantik daripada sewaktu mengenakan topeng kulit manusia, cuma sayang masih terlampau bersifat kekanak-kanakan. Yee aaa, siapa yang menyangka kalau seorang gadis secantik itu justru harus mengenakan selembar topeng kulit manusia, kejadian ini benar-benar mengherankan sekali. Ketika dilihatnya nona berbaju hijau itu melepaskan topengnya, dengan terkejut nona berbaju merah itu berseru, Kiong Chu, mengapa kau tak mau menuruti pesan dari Sanchu nona berbaju hijau itu segera berkerut kening, kemudian sambil melototkan matanya yang jeli, dia menegur, Cunlan, sesungguhnya kau yang menjadi Kiong Chu atau aku Kiong Chu-nya nona berbaju merah yang bernama Cunlan itu segera tertawa tersipu-sipu, buru-buru sahuknya dengan hormat, budak tidak berani ternyata dia tak lebih cuma seorang dayang. Gadis berbaju hijau itu sedikit pun tidak mengendorkan desakannya, kembali dia berkata, kalau memang begitu, mengapakah selalu mengurusi diriku? Sebab lo Sanchu yang berpesan demikian jawab Cunlan sambil mengeraskan kepala. Nona berbaju hijau itu segera tertawa dingin, tiada hentinya, Jangan lupa dengan ucapan lo Sanchu yang lain, sekarang kau adalah seorang Tiong Li, dayang keraton, dariku, itu, itu, apa ini itu? Sedari kapankah kalian pernah menyaksikan lo Sanchu memaksa Cunlan si nona berbaju merah ini? Sudah beberapa lama mengikuti nona berbaju hijau itu tentu saja dia pun cukup mengetahui akan wataknya yang keras kepala, bila lagi sewot maka lo Sanchu yang ditakuti setiap orang pun akan dibuat pusing kepalanya, apalagi orang lain. Yee, aa, kalau lagi salah melompat, tugas semacam ini benar-benar salah dibuatnya, kalau salah kepada orang tuan putri, maka seng tuan putri pasti marah-marah, kalau menurut kehendak seng tuan putri, maka lo Sanchu marah ha kekatnya serba salah dibuatnya. Teringat sampai di situ, tak tahan lagi nona berbaju merah itu menghela nafas panjang. Ketika dilihatnya wajah Cunlan yang mengenaskan itu nona berbaju hijau itu menjadi iba sendiri, katanya kemudian dengan suara yang lebih lembut, Cunlan, tahukah kau bila topeng kulit manusia ini lagi menempel di muka, begitu rapatnya dia menempel di mukaku sampai kulit pun turut menjadi gatal, tahukah kau betapa sengsaranya aku waktu itu. Tempat ini toh tak ada orang lain, kenapa tidak ku lepaskan sebentar agar mukaku terasa segar? Toh di sini tak bakal terlihat orang. Jangan khawatir, ketika Cunlan menyaksikan ucapan nonanya jauh lebih lembut, buru-buru dia pun tertawa seraya berkata, Buddha hanya bermaksud untuk mengingatkan Kiong Chu saja, daripada nantinya sampai dimarahiloh Sam Chu, asal Kiong Chu tahu diri, Buddha pun merasa berlegah hati, sambil berkata dia lantas berjalan keluar dari ruangan, lalu kembali ke mamnya, sekarang juga Buddha akan menyuruh mereka memperketat penjagaannya di sini, daripada ada orang luar yang iseng masuk kemari dan mengganggu ketenangan Kiong Chu, menanti Cunlan sudah pergi, nona berbaju hijau baru memasang telinga untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, ketika yakin kalau di situ tiada orang lagi, dengan kening berkerut dan mendepakan kakinya berulang kali, dia berseru dengan gemas, suatu ketika, aku pasti akan menyuruh kau tahu akan kelihayanku, menyusul kemudian dia pun menghala nafas pedih, Aai, tapi sekarang aku benar-benar tak berdaya sambil berkata mendadak, ia kenakan kembali topeng kulit manusianya sambil membentak, siapa di atas atap dari atas atap rumah berhembus lewat segulung angin menyusul, kemudian terdengar seseorang berkata sambil tertawa cengar-cengir, Siow Seng adalah Pek Koaleng Chu, lelaki romantis setangkai bunga, Tio Kian, khusus datang kemari untuk menghibur hati nona yang lagi kesepian lebayangan manusia berkelebat lewat, di depan pintu telah bertambah dengan seorang sastrawan tampan yang berusia 30-an tahunan, sikapnya amat santai dan wajahnya tampan sambil menggoyangkan sebuah kipas putih yang panjangnya, Delapan jengkal dia mengawasi wajah nona berbaju hijau itu sambil tertawa nyengir, nona berbaju hijau itu sama sekali tidak kaget, bagaikan bersuah dengan teman lama saja, katanya seraya tertawa hambar, tentunya kau datang dari atas atap bukan? Apakah tidak mengagetkan para penjaga di sekitar rumah? Aku lihat, ilmu meringankan tubuh yang kau miliki hebat juga Pek Koaleng Chu, Tio Hian adalah seorang raja iblis yang banyak merusak kehormatan orang, selain hatinya kejam, kera kerjanya juga sangat brutal. Tapi karena ilmu sila yang dimilikinya sangat lihai, maka tidak seorang pun yang berani mengapa-apakan dirinya. Maka ketika di depan pintu tadi ia menyaksikan kecantikan Sinona berbaju hijau di depan pintu penginapan tadi, timbulah niatnya untuk melalap kehormatan gadis tersebut, meski dia tahu Hek Bin Bupah Nihai, namun masih tidak diremahkan olehnya, diam-diam dia pun menyelingap masuk ke ruang belakang. Ketenangan yang ditunjukkan gadis berbaju hijau itu segera membuat lelaki ini menjadi sanksi, dia berhenti sebentar di depan pintu, kemudian baru masuk ke dalam ruangan. Kembali Nona berbaju hijau itu tertawa merdu, katanya kemudian kau tidak takut terhadap Hek Bin Bupah Cuti G.O. Huuuh, kalau cuma manusia macam Hek Bin Bupah Mas Yau Seng tak akan memandang sebelah mata pun jawab Pek Hoa Leng Cuti Okian sambil mengangkat kepala. Kemudian dengan langkah lebar, dia masuk ke dalam ruangan. Gadis berbaju hijau itu tertawa cekikikan. Berapa si umurmu tahun ini? Aku lihat kau lebih cocok kalau ku panggil Os Yau Seng, kodanya. Selama hidup belum pernah Pek Hoa Leng Cuti Okian berjumpa dengan seorang gadis bernyali besar seperti ini, kontan saja mukanya berubah menjadi merah padam karena jengah. Tiba-tiba paras muka Nona berbaju hijau itu berubah menjadi dingin bagaikan es. Katanya lagi, Tahukah kau siapakah Kiong Chumu ini mendengar disinggungnya kata Kiong Chu Pek Hoa Leng Cuti Okian segera meningkatkan kuas padaannya, dia bertekad untuk tidak banyak bicara dan bawa kabur lebih dulu baru bicara kemudian. Maka sambil tertawa dingin, dia lantas menerjang ke arah Nona berbaju hijau itu sambil berseru, peduli amat siapa dirimu dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat, dia segera mencengkeram pergelangan tangan kiri Nona berbaju hijau itu. Serangan itu datangnya amat cepat dan dasyat, tapi Nona berbaju hijau itu masih tetap tenang saja, sambil tertawa merdu dia berputar ke samping seraya bertekuk pinggang tau-tau serangan Sui Tiong Loguat, mendayung rembulan dari air, dari Pek Hoa Leng Cuti Okian tersebut telah dihindari. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Pek Hoa Leng Cuti Okian sebenarnya sudah merupakan suatu kepandayan yang hebat dalam dunia persilata, namun dia tak sempat menyaksikan gerakan apakah yang digunakan gadis berbaju hijau itu untuk menghindarkan diri dari jurus maut Sui Tiong Loguat yang selama ini tak pernah meleset itu. Setelah tertegun sejenak, jurus serangan kedua pun segera siap-siap dilancarkan. Mendadak gadis berbaju hijau itu menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berseru. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kalau ingin turun tangan, lebih baik dibicarakan dulu sebaik-baiknya, apa maksudmu Tegur Pek Hoa Leng Cuti Okian dengan suara berat dan dalam? Ternyata dia benar-benar mengurungkan niatnya untuk melancarkan serangan. Nona berbaju hijau itu segera tertawa cekikikan, Ujarnya, mari kita bertaruh. Dalam lima jurus serangan nanti bila kau berhasil menangkap diriku maka aku tak akan mengusik mereka dan diam-diam ikut kau pergi. Bagus jika atau ayah tidak berhasil menangkapmu dalam lima jurus. Tanpa banyak bicara aku akan angkat kaki dari sini dan selanjutnya tak akan mengganggu dirimu lagi. Kalau begitu mah termasuk taruhan apa seru Nona berbaju hijau itu sambil menarik kembali senyumannya, kau tak boleh angkat kaki dengan begitu saja, memangnya aku harus menyerah kalah dan membiarkan diriku dibelenggu. Tanya Pek Hoa Leng Cuti Okian sambil memancarkan sinar buas dari balik matanya. Senyuman manis segera menghiasi ujung bibir Nona berbaju hijau itu, sahutnya, dalam lima gebrakan nanti, bila kau tidak berhasil menangkap diriku, cukup bila kau bersedia membantuku untuk memberikan semacam benda kepada seseorang, Pek Hoa Leng Cuti Okian masih belum memahami permainan busuk apakah yang sedang dipersiapkan gadis berbaju hijau itu, karena taruhan tersebut sudah jelas lebih menguntungkan pihaknya. Dia adalah seorang manusia bengis yang sudah terbiasa melakukan kejahatan, sudah barang tentu dia pun segan untuk mempercayai perkataan orang dengan begitu saja, setelah sanksi beberapa saat lamanya dia pun lantas berkata, kalau cuma menghadiahkan sebuah benda kepada seseorang, rasanya kau sendiri pun sanggup untuk melakukannya, mengapa kau harus bertaruh dengan ku mau bertaruh atau tidak terserah padamu sendiri, aku pun enggan untuk banyak ribut denganmu, kata si nona berbaju hijau itu sambil berkerut kening, asal aku berteriak, sudah pasti ada orang yang akan menggantikan diriku untuk bertarung denganmu, silahkan saja mempertimbangkan sendiri untung ruginya Pek Hoa Leng Cuti Okian benar-benar tidak habis mengerti tentang maksud hati gadis berbaju hijau itu tapi daripada kehilangan kedua-duanya, maka tak ada salahnya untuk dicoba. Maka dia pun mengangguk berulang kali. Baik, kita tetapkan dengan sepatah kata itu katanya. Kalau begitu, kau boleh mulai turun tangan Pek Hoa Leng Cuti Okian tidak banyak berbicara lagi, sepasang tangannya segera diayunkan berulang kali melancarkan serangan berantai dengan jurus Luan Cian Bwe Hoa, menggunting bunga Bwe secara ngawur, Hun Im Ki Guat, memisah awan mengambil rembulan, Kim Chok Wan, serat emas membelenggu pergelangan tangan, Liu Seng Kan Guat, binatang lewat mengejar rembulan, dan Sui Tiong Lo Guat, mendayung rembulan dalam air. Nona berbaju hijau itu pun segera mengembangkan pula gerakan tubuhnya untuk menghadapi serangan tersebut, dalam waktu singkat seluruh ruangan tersebut sudah dipenuhi oleh bayangan hijau. Begitulah tanpa menimbulkan sedikit suara pun, kedua orang itu terlibat dalam suatu pertarungan yang amar sengit. Ruangan itu sesungguhnya tidak terlampau luas, tapi makin bertarung Pek Hoa Leng Chu Tio Kian merasakan hatinya semakin terperanjat sebab walaupun tempat itu sempit, dia tak mampu menol seujung rambut Nona berbaju hijau itu apalagi memegangnya. Dikala lima jurus serangan itu baru habis dilancarkan dan tubuhnya agak terhenti sejenak, mendadak urat Nadi pada pergelangan tangannya terasa menjadi kaku, tahu-tahu pergelangan tangannya itu sudah kena dicengkeram oleh si Nona berbaju hijau itu. Seketika itu juga, Pek Hoa Leng Chu Tio Kian merasakan segenap tenaga dalamnya punah tak berbekas, dengan gelisah di alantes berseru, kau, kau, agaknya Nona berbaju hijau itu tidak berminat untuk melukainya, terbukti ia segera lepas tangan begitu berhasil mencengkeram lengan lawannya sambil tertawa katanya kemudian, jangan takut pun Kiong Chu tak akan melukai dirimu, berbareng itu juga, tangannya yang lain telah menyusutkan semacam benda ke tangan Pek Hoa Leng Chu Tio Kian dengan nada perintah katanya. Cepat serahkan benda itu kepada Soloyacu dikudil Tiong Gak Bio jangan sampai salah, tampaknya kelihayan ilmu silat yang dimiliki Nona berbaju hijau itu telah menimbulkan perasaan ngeri dalam hati Pek Hoa Leng Chu Tio Kian, dia tak berani menggoda lagi dengan kata-kata yang kotor, dengan hormat katanya, tolong tanya siapakah Nona. Bila Soloyacu menanyakannya nanti, pun Kiong Chu datang dari istana Ban Seng Kiong. Pek Hoa Leng Chu Tio Kian tak berani banyak bertanya lagi, dia segera membalikan badan dan melompat naik ke atas atap rumah. Tapi belum lagi dia sempat pergi jauh, mendadak terdengar seseorang mementak keras, bocah keparat, kau anggap kedatanganmu itu berhasil mengelabdobi ketajaman matuk kami bagaimanapun juga Pek Hoa Leng Chu Tio Kian termasuk seorang jago kenamaan di dalam dunia persilatan, tentu saja pengalamannya juga luas sekali, kecerdasannya boleh dibilang jauh melebih orang biasa. Sejak menyaksikan kepandaian silat yang dimiliki Nona berbaju hijau itu, dia sudah menduga sampai dimanakah kelihayan dari pihak istana Ban Seng Kiong, maka mendengar suara bentakan itu, tanpa berpaling lagi dia membalikan badannya dan melarikan diri ke arah yang lain. Sayang meski dia cepat, orang lain jauh lebih cepat lagi daripada dirinya, ketika ia mendengar segulung desingan angin tajam menyambar tiba, tahu-tahu jalan darah siowyea uhiatnya menjadi kaku, tubuhnya terasa lemas DNA taampun lagi tenaga dalamnya buyar dan tubuhnya pun terjatuh dari atas atap rumah. Menyusul kemudian bayangan merah berkelebat lewat, tahu-tahu dia sudah dibawa masuk kembali ke dalam ruangan. Mimpi pun Pek Hoa Leng Chu Tiokian tidak menyangka kalau dalam dunia persilatan telah muncul begitu banyak jago persilatan yang berilmu tinggi, hingga dengan mengandalkan kepandayan yang dimiliki pun dia tak sempat melancarkan serangan balasan. Setelah terjatuh ke tangan musuh sekarang tentu saja dia tak dapat berbuat lain kecuali memejamkan matanya dan pasrah kepada nasib. Tapi dalam hati kecilnya dia mencaci makin ona berbaju hijau itu habis-habisan, dia merasa tidak seharusnya gadis tersebut mempermainkan jiwanya dengan mempergunakan care tersebut. Meksi matanya terpejam rapat, telinganya dipasang baik-baik, dia siap menunggu hukuman yang bakal diputuskan oleh Ban Seng Kiong Chu. Mendadak dari dalam ruangan itu terdengar seseorang mendehem pelan, tapi suara itu bukan suara dari Ban Seng Kiong Chu, maka tanpa terasa dia membuka matanya untuk mengintip. Tampak di dalam ruangan itu telah bertambah dengan seorang kakek berkepala botak, nona berbaju hijau tadi berdiri di samping kakek botak tersebut, sedangkan si nona berbaju merah yang menentengnya masuk ke dalam ruangan itu berdiri di belakangnya. Terdengar kakek botak itu mendehem beberapa kali, kemudian setelah menghelana pas katanya, B.W.Leng kembali kau tidak menuruti perkataanku dari nada pembicaraan tersebut. T.K.L.Leng Chu Tiokian dapat mendengar kalau si kakek botak tersebut sedang menegur si nona berbaju hijau itu, sekarang dia baru tahu kalau si nona berbaju hijau itu sama sekali tidak berniat untuk mempermainkan dirinya, rasa marah dan kesal yang semula mencekam perasaannya pun segera banyak berkurang. Ketika si nona berbaju hijau itu mendengar teguran dari kakek botak, dengan wajah tidak puas dia lantas berseru, Coba kau katakan, kesalahan apa yang telah kulakukan? Aku toh tidak mengingkari janji, aku sudah banyak mengajarkan ilmu silat kepadamu meski tiada hubungan antara guru dan murid, tapi dalam kenyataan kita memang pernah berhubungan sebagai guru dan murid, selain itu aku adalah Losan Chu dari Istana Ban Seng Kiong, sedang kau tak lebih cuma seorang Kiong Chu saja, kenapa kau berani bicara dengan nada semacam itu kepada diriku? P.K.L.eng Chu Tiokian yang mendengarkan pembicaraan tersebut, diam-diam pun merasa geli sekali, dia merasa Losan Chu tersebut benar-benar terlalu memanjakan nona berbaju hijau tersebut, sehingga sama sekali tidak memiliki kewibawaan sebagai seseorang dari angkatan yang lebih tua. Dari mana dia bisa tahu kalau Losan Chu ini adalah seorang manusia berhati keji yang tindak tanduknya busuk dan kejam, padahal kekatnya sukar untuk mengukur hatinya dari perubahan mimik wajahnya itu. Dalam pada itu paras mukasi nona berbaju hijau itu telah berubah menjadi sangat tak sedap dipandang mungkin karena malu menjadi naik pitam, dengan suara keras segera serunya, aku toh tidak meminta kau ajarkan ilmu silat kepadaku, aku pun tak ingin menjadi seorang Kiong Chu atau tidak, jika kau keberatan, lebih baik kita batalkan saja perjanjian tersebut sampai di sini saja. Nada pembicaraannya ketus sekali. Kakek botak itu sedikit pun tidak menjadi gusar, cuma katanya dengan suara pelan, aku sendiri pun sudah cukup banyak dibuat heki olahmu, kalau ingin membatalkan janji juga boleh, sekarang juga kau boleh kembali ke tempat yayamu, cuma tentu saja janjiku kepadamu juga akan segera kubatalkan pula, dibalik perkataan itu terkandung pula nada ancaman. Tiba-tiba Nona berbaju hijau itu tertawa manis, ia berkata, walaupun kau juga tahu kalau kau sedang menggertak serta memperalat diriku, tapi ucapan seorang kuncu lebih berat daripada sebuah bukit, setelah ku luluskan tentu saja aku tak akan membatalkan secara sepihak, janji itu hanya bisa batal bila kau yang membatalkannya lebih dulu sudah jelas. Dia merasa rada takut, tapi dalam pembicaraan sedikit pun ia tak mau mengalah. Kakek botak itu pun tidak mempersoalkannya lebih jauh, dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 terserah apa saja yang hendak kau katakan, pokoknya begitulah watak lohu, aku tak ingin menjadi seorang yang suka ingkar janji, tampaknya kau terpaksa harus menjadi Kiong Chu Ban Seng Kiong selama dua tahun, sampai waktunya lohu baru akan memenuhi kehendak hatimu. Pelan-pelan gadis berbaju hijau itu menundukan kepalanya dan menghela napas panjang, di balik helaan napas tersebut entah terdapat berapa banyak penderitaan dan kesedihan. Kakek botak itu segera memberi tanda kepada Chun Lan atau Si Nona berbaju merah itu, lalu karanya, ambil kembali barang milik Kiong Chu itu dan kembalikan kepada Kiong Chu di antara ulapan tangannya tersebut, dia membuat sebuah tanda rahasia. Dari tangan Pek Hoa Leng Chu Tio Kian, Nona berbaju merah itu mengambil kembali sebiji bunga mutiara, kemudian diserahkan kembali kepada Nona berbaju hijau itu, kemudian sambil tertawa katanya, Tio Kian itu manusia macam apa? Apakah Kiong Chu tidak khawatir bunga mutiaramu itu ternoda? Nona berbaju hijau itu segera melotot sekejap ke arah Chun Lan, dengan ketakutan Nona berbaju merah itu bersin beberapa kali dan segera melengos ke arah lain. Sambil menggertak giginya kencang-kencang, Nona berbaju hijau itu segera mengerahkan tenaga dalamnya dan mermas bunga mutiara itu sampai hancur menjadi bubuk, kemudian tangannya diayunkan ke depan dan menyebarkan hancuran bubuk itu kemana-mana. Kakek botak itu segera tertawa tergelap katanya, Besok Lohu akan belikan sekuntum bunga mutiara yang lebih baik lagi untuk diberikan kepadamu, huuh, siapa yang kesudian dengan bunga mutiara busuk itu dengusi Nona berbaju hijau itu. Sambil tertawa kakek botak itu segera melangkah keluar dari dalam ruangan, sambil keluar katanya, pokoknya Lohu berhasrat untuk berbuat demikian, mau diterima atau tidak terserah kepadamu sendiri, kemudian di tengah gelap tertawa YNG amat nyaring, suara langkah kakinya itu makin lama semakin menjauh. Sepeninggal kakek botak itu, si Nona berbaju hijau itu baru berseru, Cunlan namun tiada jawaban yang terdengar, ketika dia menoleh, baru diketahui bahwa Cunlan maupun Pek Koalengcu Tio Kian sudah tidak berada di situ lagi. Maka sambil tertawa getir, dia pun bergumam, bagaimanapun juga Pek Koalengcu bukan termasuk orang baik dibiarkan hidup juga hanya mencelakai orang di dunia ini saja, begini pun ada baiknya juga, jadi aku pun tak usah bersusah payah lagi dia berjalan ke sisi jendela dan memandang aneka bunga yang berada di luar jendela, kemudian sambil menghela nafas sedih katanya, sungguh mengherankan mengapa kau menaruh perhatian khusus kepadanya, lagi pula bersedia menjadi Kiongcu setannya selama dua tahun. Kalau kejadian ini sampai diketahui YAYA, bisa jadi dia akan menertawakan diriku sampai giginya pun turut terlepas. Tanpa disadari dia telah mencintai orang ini, demi orang ini dia rela untuk mengorbankan segala sesuatunya, tapi untuk sesaat dia belum berhasil menemukan apa alasannya. Sambil menghela nafas, dia membalikan badannya, mendadak dia menjerit kaget, Hei, kenapa kau kembali lagi ternyata entah sedari kapan tanpa menimbulkan sedikit suara pun kakek botak tadi telah berdiri di belakangnya. Sambil mengangkat bahu kakek botak tertawa, sahupnya, Lohu lupa untuk memberitahukan satu hal kepadamu, maka aku telah balik kembali, apakah kau merasa kesal lagi ada urusan apa kakek botak itu tertawa terkekeh-kekeh. Lohu dan kakekmu telah mengadakan suatu perjanjian besok malam, maksudku aku hendak mengajakmu untuk menghadiri bersama, bagaimana menurut pendapatmu tentu saja Nona berbaju hijau itu merasa kegirangan setengah mati, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar sedangkan mulutnya memperdengarkan suara ha-ah, ha-ah yang tiada hentinya, nampak sekali kalau hatinya merasa hatinya tidak tenang. Terdengar kakek botak itu berkata lagi, aku telah bertekad untuk membawamu pergi tapi dapatkah kau mengulangi sekali lagi perjanjian yang telah kita buat begitu menyinggung kembali soal perjanjian yang mereka lakukan, semua kegembiraan Nona berbaju hijau itu seketika tersapu lenyap, bibirnya juga terbungkam dalam seribu bahasa. Kakek botak itu segera tertawa terbahak-bahak katanya, Loha akan mewakilimu untuk mengulangi sekali lagi. Pertama, selama dua tahun ini, kau tak boleh berbicara sepatah katapun dengan kakekmu. Kedua, dalam dua tahun ini kau tak boleh berjumpa dengan orang lain dengan raut wajah aslimu, termasuk kakek dan kekasih hatimu. Ketiga, selama dua tahun ini, kau tak lebih adalah Ban Seng Kiong Chu yang harus berjuang demi nama besar istana Ban Seng Kiong. Keempat, dalam dua tahun ini kau tak boleh mengutarakan asal usulmu yang sebenarnya kepada siapapun. Kelima, dalam dua tahun ini kau harus membunuh lima orang yang telah Lohu tunjuk, Lohu jamin kelima orang itu sama sekali tiada hubungannya dengan dirimu mendengar sampai di situ, dengan mendongkol Nona berbaju hijau itu segera berseru, Masih ada lagi, dalam dua tahun ini kau jamin dapat mengembalikan seorang ti, seorang manusia si ti, kenapa tidak berani kau katakan kakek botak itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sebenarnya hendak ku katakan, tapi kau telah mendahulunya, mana bisa kau salahkan kepadaku menyusul kemudian dengan wajah serius dia berkata lagi, besok Lohu hendak mengadakan pertemuan dengan kakekmu, dan kau turut hadir dengan kedudukanmu sebagai Ban Seng Kiong Chu. Aku harap kau jangan terlampau emosi sehingga tidak dapat mengendalikan perasaan, sebab yang bakal celaka adalah bocah si ti itu sendiri. Hehehe, heeh, heeh, sekarang Lohu sudah memperingatkan dirimu lebih dulu, sehingga kalau sampai terjadi sesuatu di kemudian hari, jangan kau katakan Lohu tidak memberi peringatan lebih dulu selesai mengucapkan kata-kata itu, si kakek botak tersebut segera membalikan badannya dan berlalu dari situ, meninggalkan si Nona berbaju hijau itu harus memutar otak untuk mempertimbangkannya sendiri. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kiranya ketika Pek Leng Sian Jusso Bwe Leng sedang menikmati jalannya pertarungan antara kakeknya Tiang Pek Klojin melawan barisan Lohantin dari Siaulim Si, mendadak dia merasakan datangnya segulung angin tajam yang menyergap tubuhnya, belum lagi dia menjerit kaget, tahu-tahu tubuhnya sudah dikempit oleh kakek botak itu di bawah kabur. Dalam kempitan lawan tersebut, ia dapat menyaksikan Buan Sanji Khoai melakukan pengejaran yang ketat, lain kakeknya juga menyusul datang, sebenarnya dia ingin menjerit, tapi kakek botak tersebut telah menotok jalan darah bisunya, ini membuat gadis itu hanya bisa menyaksikan kakeknya pulang dengan perasaan yang murung ketika ia disembunyikan kakek botak di atas pohon. Ternyata kakek botak itu pun bersikap terbuka, begitu kakeknya pergi, dia lantas membebaskan totokan jalan darahnya serta mengajaknya berunding. Pelengsian Juso BWL yang ada ia seorang gadis yang tidak takut kepada langit tidak takut kepada bumi, tentu saja dia tak menggubris perkataan kakek itu, berulang kali dia melakukan penyerangan yang gencar terhadap kakek botak tersebut. Sudah belasan kali dia mencoba usahanya itu, sayang tiap kali dia tak sanggup bertahan sebanyak dua gebrakan. Kakek botak itu melayani terus serangan-serangan dari Sobewe Leng sampai akhirnya gadis itu kehabisan tenaga dan tergeletak dengan perasaan tak luka. Saat itulah tidak peduli gadis itu mau mendengarkan atau tidak, dia berbicara seorang diri, pokoknya isi pembicaraan itu pada garis besarnya adalah berkisar karena bakatnya yang baik. Dia hendak menerimanya menjadi murid, memberi pelajaran ilmu silat kepadanya, membantu dia dan kakeknya untuk mencarikan TNKHI dan mengalahkan Partai Siaulim serta Partai Ibu Tong. Pelengsian Juso BWL yang sama sekali tidak menggubris ocahan kakek botak itu bahkan mendengar pun tak sudi, ini. Membuat si kakek botak tersebut menjadi mencak karena mendengkol. Akhirnya kakek botak itu berhasil menemukan titik kelemahan dari Pelengsian Chu, dia dapat melihat bahwa Nona yang keras kepala ini selalu acuh-ta'acuh terhadap persoalan apapun, tapi ketika membicarakan soal TNKHI dari balik sinar matanya yang jeli itu segera terpancar keluar serentetan cahaya aneh. Sebagai seorang manusia licik yang banyak tipu musliatnya serta memiliki pengalaman yang luas, dengan cepat ia dapat memahami apa gerangan yang telah terjadi, maka sengaja dia mengibul dengan kata-kata besarnya. Sesungguhnya untuk mencari jejak TNKHI bukanlah suatu pekerjaan yang terlampau sulit, benar juga, soal BWL yang segera bertanya tanpa sadar. Dia berada di mana dengan cepat kakek botak itu menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, aku tak dapat memberitahukan hal ini kepada mula sekarang giliran Pelengsian Chu So BWL yang berusaha memohonnya dengan kata-kata yang lembut. Setelah jual mahal sekian waktu, akhirnya kakek botak itu baru menerangkan bahwa TNKHI telah disembunyikan di suatu tempat yang amat rahasia letaknya. Tentu saja Pelengsian Chu tidak percaya, maka dia pun lantas merangkai suatu cerita yang setengahnya kenyataan dan setengahnya tipuan untuk membohongi gadis tersebut. Akhirnya gadis itu kena ditipu mentah-mentah dan mempercayainya 100%. Maka Pelengsian Chu So BWL pun segera mengeraskan hatinya untuk mengadakan suatu perjanjian dengan kakek botak itu serta menjadi Kiong Chu atau Cuan Putri dari Istana Ban Senin Kiong. Cuma, seringkali dia masih mengumbar wataknya hingga kakek botak itu benar-benar dibikin kehabisan daya. Siapakah kakek botak itu? Dia bukan lain adalah teman lama kita, Huan Im Sin Ang adanya. Sekarang dia telah menjadi losancunya Istana Ban Senin Kiong, dan selangkah demi selangkah dia sedang melaksanakan tipu musliatnya menurut rencana yang telah dibuatnya. Langit yang kebuah dilapisi oleh awan yang hitam, langit amat gelap dan angin berhembus kencang, pintu gerbang sebuah bangunan gedung yang setengah terbuka setengah tertutup bergoyang tiada hentinya menimbulkan suara yang keras. Sekilas cahaya halilintar membelah angkasa dan menyinari kegelapan malam. Dalam keadaan seperti itulah, tampak ada dua sosok bayangan manusia sedang menerobos masuk ke dalam bangunan itu dengan kecepatan luar biasa. Dulu bangunan rumah itu pernah tersohor dan dipuja oleh setiap umat persilatan tapi kini suasana amat pening, sepi dan mendatangkan suasana yang mengenaskan. Selama setengah tahun belakangan ini, seringkali ada jago persilatan yang rombongan demi rombongan mendatangi gedung rumah itu di waktu malam, namun setelah melakukan pemeriksaan sekejap, akhirnya dengan membawa perasaan kecewa pergi tak berbekas. Sekarang, kembali ada dua sosok bayangan manusia mendatangi gedung tersebut, tampaknya mereka pun tak bakal mendapatkan hasil apa-apa dari tempat itu. Akan tetapi jika dilihat dari gaya mereka berdua ketika memasuki bangunan rumah tersebut, tampak seakan-akan kedua orang itu sudah mempunyai rencana matang tidak seperti orang-orang lainnya, datang dengan cepat pergi pun dengan cepat. Sesudah masuk ke halaman dalam, kedua orang itu segera menutup pintu gebang, memasang lampu dan kemudian baru melakukan pemeriksaan langsung ke ruang dalam. Kedua orang itu memperhatikan sekejap dinding tembok yang berwarna biru beserta tujuh buah lemtera kristal yang berbentuk tujuh bintang itu, kemudian salah seorang di antaranya menghembuskan napas panjang, katanya lirih, mungkin ruangan inilah yaak dimaksudkan rekannya itu manggut-manggut. Saudara Ong harap kau bersiap sedia, siyaute akan segera mencobanya, orang si Ong itu segera membalikan tangannya dan mencabut keluar sepasang gelangkan kuncu bucuan yang berwarna biru, setelah membuat sebuah lingkaran bunga di atas kepala, kedua gelang itu lantas dibenturkan satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara bentrokan yang amat nyaring, jangan khawatir saudara Ong, katanya, bukan siyaute sengaja omong besar, dengan mengandalkan nama siyaute sebagai haolok itchuan, gelang sakti dari haolok, angceng, rasanya tak nanti ada orang yang berani datang mengganggu kitarkannya segera menyambung, nama besar saudara Ong memang sudah termasur sampai di mana-mana, hampir semua orang mengetahuinya. Memang siyaute yang terlalu banyak curiga, selesai berkata dia lantas melambung di tengah udara dan meluncur ke arah lentera kristal berbentuk segi tuju yang ketiga itu, berada di tengah udara, badannya berjumplitan beberapa kali. Kemudian lencana tersebut digerakkan tiga kali ke atas dan empat kali ke bawah. Semua gerakan itu dilakukan hanya mengandalkan setarikan napas saja, ketika melayang turun kembali ke atas tanah, wajahnya tidak merah, napasnya tidak terengah ini menunjukkan kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Bagus seru haolokit cuan angceng dengan suara lantang, saudara Ong, nama besarmu Tian Gewe Ahwi Hang, pelangi terbang dari luar langit, memang bukan nama kosong belaka, cukup dilihat dari ilmu meringankan tubuh yang kau miliki itu, siyaute sudah merasa puas sekali, tak heran kalau lo sancu menyuruh saudara Ong yang turun tangan, baru selesai dia berkata, terdengar suara gemeruh yang memekikan telinga berkumandang dari arah bawah tanah. Kedua orang itu segera saling berpandangan sekejap, paras muka mereka berseri dan memperlihatkan luapan rasa girang yang luar biasa. Menyusul kemudian, meja altar di depan, sana tenggelam ke bawah disertai suara keras yang memekikan telinga, di tengah gemeruh karena itulah dari bawah tanah muncul sebuah patung naga emas dengan sebuah cakar raksasanya yang dipentangkan lebar-lebar, di tengah cakar mautnya itu tersisip secari kertas. Tanpa terasa Tian Gwe Ahwi Hangong Puthkong memuji, Sancu benar-benar seorang manusia yang luar biasa, apa yang diduganya sama sekali tidak meleset, mungkin jejak dari Tian Liyong Geros yang bakal diketahui lewat secari kertas ini, Seraya berkata dia lantas memberi tanda dan siap mengambil kertas tersebut. Akan tetapi sewaktu jari tangannya hampir menyentuh di tepi kertas inilah mendadak kertas itu melayang sendiri tanpa terhembus. Angin, kemudian setelah berputar satu lingkaran di atas kepala mereka segera meluncur keluar pintu. Tian Gwe Ahwi Hangong Puthkong maupun Ha Oolok Itchuan Ang Cheng semuanya merupakan jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan, setelah menyaksikan kejadian itu dengan cepat mereka tahu kalau ada seorang jago-jago lihai telah merampas kertas tersebut dari tangan mereka. Dengan gaya ular raksasa membalikan badan Ha Oolok Itchuan Ang Cheng segera menggerakkan sepasang gelangnya, yang satu dipakai untuk membuka jalan sementara yang lain dipakai untuk melindungi jalan darah penting di depan dada. Lalu sambil menyerbu ke depan, bentak nih keras-keras. Siapa Tian Gwe Ahwi Hangong Puthkong juga menubruk ke depan sambil membentak keras, tinggalkan kertas itu, kuampuni selembar jiwamu reaksi yang dilakukan kedua orang ini sungguh cepat seperti sambaran kilat, sekalipun demikian, mereka atau masih terlambat satu langkah, tak sempat mereka saksikan siapa gerangan orang yang menyerobot kertas tersebut. Tanpa menghentikan gerakan tubuhnya kedua orang itu menerjang ke luar ruangan tapi baru saja sampai di luar ruangan, mendadak dari belakang terdengar suara orang tertawa dingin. Berhenti kalian berdua Tian Gwe Ahwi Hangong Puthkong serta Ha Oolok Itchuan Ang Cheng menjadi tertegun. Mereka tidak habis mengerti apa sebabnya orang itu bisa berputar ke belakangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!